What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out! Balik penggur Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 28 Agustus 2020. And the NBA is back again! Wah, ini NBA returns 2.0 ya, setelah kan kemarin itu return-nya ke bubble. Sekarang return lagi setelah Milwaukee Bucks melakukan sebuah aksi protes yang akhirnya mereka membuat NBA playoff ditunda semua pertandingannya. Jadi kan awal ceritanya Milwaukee Bucks itu ingin melakukan protes terhadap isu social justice di Wisconsin. Sehingga mereka memilih untuk tidak bertanding melawan Orlando Magic. Dimana sebenarnya jujur mereka tuh katanya udah terima. Kalau mereka tuh W.O. aja dan mereka dikasih kalah di sana. Jadi 3-2 skornya dengan Orlando Magic. Tapi ternyata ini malah menuntut untuk pertandingan-pertandingan lainnya juga mengikuti jejaknya Milwaukee Bucks. Dan itu akhirnya NBA ditunda. Dan ini membuat meeting yang besar sekali akhirnya di bubble untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira solusinya apakah mereka ingin melanjutkan season-nya untuk NBA playoff ini atau tidak. Dan akhirnya mereka melanjutkan. Dan itu adalah berita baik untuk kita semua. Akhirnya kita bisa menonton NBA lagi. Walaupun gue belum tahu kapan lanjutnya, tapi kalau dikabarkan seharusnya langsung lanjut ya. Jadi besok pagi di Indonesia hari Sabtu seharusnya udah ada pertandingan. Tapi kita tunggu aja nanti beritanya bagaimana. Tapi gue mau kasih kalian kira-kira breakdownnya seperti apa. Gue baca online. So, kalau kalian punya informasi lebih dan kalian bisa lebih mengerti hal lainnya. Atau bisa koreksi gue. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, jadi di meeting nih. Wah, di meeting itu kemarin kayak wartawan-wartawan kan nggak ada di meeting ya sih. Tahu gue. Tapi mereka kayak ngetwist-ngetwist sedikit ceritanya agar lebih ramai dan lebih panas aja. Tapi jelas gue yakin sih emosinya sih pada tinggi semua ya. Karena banyak yang marah sama Milwaukee Bucks. Kenapa banyak yang marah sama Milwaukee Bucks ini? Karena Bucks itu tidak bilang ke siapa-siapa tentang hal ini. Jadi, mereka tiba-tiba aja last minute bilang nggak mau main. Sehingga pemenang-pemenang yang lain panik dong. Eh, kita harus ngapain nih? Apa kita harus ngikutin atau gimana? Dan ini LeBron, apalagi LeBron nih. Mereka, dia mempertanyakan apa sih yang kalian mau dapatkan dari hal ini gitu. Demand apa yang kalian mau, Demand apa yang mau kalian capai untuk agar orang-orang bisa dengar. Dan juga, apa sih yang kalian pengen dapetin dari melakukan hal protes ini. Itu yang LeBron pertanyakan tentang ini. Karena menurut LeBron, Kalau mereka itu, Bucks itu udah ngasih tau. Misalkan tim-tim lain. Oh, gue mau ini nih. Kan mereka bisa ngomongin kira-kira solusi terbaiknya apa. Dan mau dilakukannya seperti apa. Agar impact-nya lebih besar. Dan orang bisa dengar lah semuanya tentang hal ini. Tapi main dengan protes aja sih. Gila airnya WNBA dan juga MLB dan kayaknya MLS juga ya. Tidak menjalankan pertandingannya mereka semua. Jadi, probably the biggest protest in sports history. Oke, lalu ada juga Yudonis Haslim. Salah satu pemain yang paling veteran di bubble bersama Miami Heat. Dia juga mempertanyakan, Kenapa sih si George Hill ini sampai mendorong timnya untuk nggak mau main gitu. Mau WU aja. Kenapa gitu kan. Kasian kalau memang NBA playoff ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana nasib-nasib pemain-pemain muda yang gajinya belum gede banget. Mereka kan juga masih bergantung banget dengan gaji-gajinya mereka di NBA. Kalau pemain kayak Chris Paul, kayak LeBron James, mungkin kayak Giannis itu mungkin udah nggak perlu pusing gitu. Kalau NBA nggak dilanjutin, gajinya mereka masih aman. Jadi, itu yang diminta oleh Yudonis Haslim. Lalu juga ada gosip katanya Lakers dan Clippers. Kemana itu walk out kan. Mereka vote katanya nggak mau lanjutin season NBA playoff ini. Tapi aneh, hari ini LeBron kalau gue baca itu, memang LeBron gue dari awal itu dia paling vocal kan. Pengen NBA mulai lagi. Kayaknya aneh kalau LeBron udah sampai di titik ini, lalu dia pengen nggak mau main lagi gitu. Menurut gue sih LeBron sih masih fokus banget. Pengen bawa Lakers juara. Dan dia akhirnya memang setuju kan untuk NBA dilakukan lagi, dilanjutkan lagi. Tapi memang dia bete. Dia bete sih menurut gue ke George Hill. Dan juga akhirnya dia telekonferensi dengan beberapa owners. Atau semua ownersnya gue nggak tau. Dari Michael Jordan juga kayak ikutan. Dimana dia meminta real action dari para owners ini untuk bisa membantu black community. Agar ada impact-nya. Agar mereka juga bisa mendapatkan justice untuk police brutality. Jadi, LeBron tadi udah ngomong. Dan owners pun sudah berjanji kepada LeBron dan semua NBA players. Bahwa mereka akan take a real step towards this very-very sensitive issue lah. Agar dia juga bisa membantu para pemain ini. Bisa membantu keadilan untuk ditegakkan. Itu sih. Oke, itu terlalu berat ya ngomong ini. Karena kita ngomongin tentang yang financialnya aja. Nah, jadi Chris Paul sebagai president of Players Association itu. Dia menjelaskan nih bersama Andre Gudala kepada pemain-main. Ini kalau NBA nggak dilanjutkan, ini akan berpengaruh kepada ke Collective Bargaining Agreement, CBA. Nah, ini gue jujur juga kurang ngerti. Gue tadi cuma baca aja artikelnya. CBA itu atau Collective Bargaining Agreement itu merupakan kontrak pemain dengan owners, NBA, dan juga pembagian revenue juga. Jadi, ini bener-bener kontrak tentang finance-nya ataupun cash flow-nya mungkin NBA. Kalian bisa ngerti gue sih gitu ya. Tapi, kalau season ini tidak dilanjutkan, ini akan berpengaruh kepada kontrak-kontraknya pemain ke tahun-tahun berikutnya. Kita tahu setelah recap sekarang lagi naik-naiknya. Karena memang TV dealsnya sekarang makin lama makin mahal kan bersama TNT dan juga bersama ESPN. Jadi, kalau ini tidak dilanjutkan bisa aja sponsor-sponsornya menarik diri. Tidak mau sponsorin NBA lagi. Sehingga salary-nya para pemain ini bisa pada turun. Lalu juga mungkin salary cap bisa diturunkan lagi. Dan ini signifikan impact-nya ke beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau ini tidak dilanjutkan bisa aja berujung NBA lockout. Karena mungkin harus bikin agreement baru untuk CBA dan juga Players Association. Jadi, itu kenapa menurut gue juga mendingan lanjut aja lah. Daripada lo pusing-pusing semua kan. Mendingan lanjut semua happy. Pemain happy, yang nonton juga happy kan. Gajinya nggak ilang kan pemain-pemain. Jadi, kira-kira seperti itulah kenapa NBA bisa kembali lagi sekarang ini. Dan menurut gue juga LeBron ini adalah paling berpengaruh lah di NBA. So, as LeBron goes, that's how the NBA gonna go gitu menurut gue. Jadi, kalau LeBron bilang iya, semua pasti iyalah gitu. Jadi, gue thank you juga LeBron nih udah mau bertanding lagi. Menurut gue sih, ini lumayan drama juga ya di bubble. But I'm happy that the NBA is back. So, hopefully setelah ini semuanya lancar. Semoga juga the owners bener-bener menepati janjinya untuk take real step. Dan juga real action towards this social justice issue. Amin. So, guys, nanti kita review lagi. Semoga bisa NBA playoff lagi ya. Sekarang kita pindah ke lokal dulu. Lokal seperti biasa lah. Kita nonton latihan Timnas dulu nih. Dari Instagram-nya Rawal. Gila, Benjawadu, man. Dia coba untuk off the backboard dunk. Masuk sih bolanya sih. So, it's pretty cool. So, guys, let's check out the video. Gila, Benjawadu. Terima kasih. weh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati